Udah resen, Ustaz. Mungkin kita unmute satu ya. Dari Abu Musa mungkin, Ustaz, ya. Abu Musa, silahkan. Selamat, Surah Kolobik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustaz. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, disini tanya titipan dari Mertuana, Ustaz. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Ubal. Mertuana ingin ditanyakan, Ustaz, apakah apabila beliau salat berjamaah di Ngedit Pak Datubuh, menunggu curok, apakah boleh alat-alat curoknya itu di rumah atau mengapas. Masya Allah. Nah, warakallah fikum. Ini ahibatifillah. Ini bicara syariat. Maka kalau kita bicara syariat, bicara semuanya. Mau bicara mu'amalat. Jadi jangan dipahami, syariat itu hanya urusan akad, pinjam-meminjam. Mu'amalat syariat tadi kita udah bicarakan adalah aturan agama yang berbincang tentang hubungan hamba sama Allah, hubungan hamba dengan hamba lainnya, hubungan hamba dengan alam semesta ini. Jadi, pertanyaan Abu Musa tadi memang tentang syariat. Apa masalahnya? Masalahnya tentang orang yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia duduk di masjid, berdikir, mengingat Allah, sampai matahari terbit, lalu dia meninggalkan masjid, gak sholat di masjid. Hadis Nabi alaihissalat mengatakan man sholal gadata fil jamaah au fi jamaah yang sholat subuh berjamaah luma qa'ada fimu sholahu yadkurullah lalu dia duduk di tempat sholatnya mengingat Allah sampai matahari terbit, lalu sholat dua rokaat, maka dia akan dapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Sholatnya ini tidak harus di masjid. Tidak ada penjelasan sholatnya harus di sana. Bahkan kalau kita lihat hadis-hadis Nabi atau hadis-hadis yang menjelaskan tentang duduknya Nabi alaihissalat di masjid. Jadi Nabi itu hampir selalu habis sholat subuh itu tidak meninggalkan tempat sholatnya. Beliau berzikir mengingat Allah sampai matahari terbit. Setelah itu beliau pulang ke rumahnya. Ini menunjukkan bahwasannya memang sholatnya tidak harus di masjid. Pokoknya setelah itu sholat. Jadi sholatnya bisa di rumah atau di masjid. Insya Allah tetap akan mendapatkan pahala yang dijanjikan yaitu pahala umroh dan haji yang sempurna yang sempurna yang sempurna khususnya di musim yang kau musim yang gak bisa berangkat haji jamaah ya. Jangan menyianyikan kesempatan untuk dapat pahala haji walaupun engkau tetap di negerimu. hada wallahu ala bisahab. Naya. selamat menikmati